Presiden Joko Widodo telah menertangani keputusan Presiden atau Kepres terkait daftar nama panitia seleksi calon pimpinan KPK 2024 hingga 2029. Dari sembilan nama yang telah diumumkan masuk dalam pansel capim KPK, tidak ada yang berasal dari unsur mantan pimpinan KPK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan daftar nama pansel calon pimpinan KPK periode 2004-2029 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Ada sembilan nama yang masuk di dalamnya, diantaranya pansel diketahui oleh Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP, kemudian Arief Satria selaku Rektor IPB, ditunjuk sebagai wakil ketua. Kemudian ada tujuh orang yang tergabung dalam anggota, yakni Ivan Yustia Vandana, Nawal Nelly, Ahmad Erani Yustika, Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sriwi Bowo, dan Taufik Rahman. Kesembilan pansel capim KPK ini terdiri dari lima orang pemerintah dan empat orang non-pemerintah atau dari kalangan masyarakat. Pratikno menjamin bahwa dengan terpilihnya anggota pansel capim KPK ini bisa melahirkan pimpinan KPK yang independen. yang sudah menandatangkan ini lengkapnya adalah kepres tentang panitia seleksi, pimpinan, dan dewas KPK. Jadi ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan juga anggota pekerjaan pengawas KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyayangkan tidak adanya mantan pimpinan KPK dalam pansel calon pimpinan periode 2004-2024-2029 yang dibentuk Presiden Jokowi-Dodo tersebut. Alex menilai keberadaan mantan pimpinan KPK dibutuhkan dalam kerja pansel capim KPK karena mantan pimpinan KPK bisa menggambarkan permasalahan yang dihadapi di KPK dan sosok yang tepat dalam memimpin lembaga anti-rasuah tersebut. Alex sendiri telah dua periode menjadi pimpinan KPK dan tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Meski begitu, ia berharap pansel capim KPK periode 2004-2029 mampu menyaring sosok calon pimpinan KPK yang berkualitas. Tim Liputan Metro TV Komposisi 9 pansel calon pimpinan KPK periode 2024-2029 tanpa diisi unsur mantan pimpinan KPK. Berbeda dengan komposisi 9 pansel capim KPK periode 2019-2023 ada sosok Indrianto Seno Aji yang merupakan mantan pelaksanaan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo menuai sorotan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo menuai sorotan tidak adanya unsur mantan pimpinan KPK. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami dari luar studio mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Bang, selamat sore, Bang Saud. Bang Saud, selamat sore. Ya, kayaknya masih di mood. Ini abang, izin bang, audionya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bang. Bang, langsung saja. Ya, apakah dalam sebuah pansel ini baiknya ada atau tidak, Bang, jika mantan pimpinan KPK dimasukkan? Ya, saya pikir itu ini ya, terserah kita ya. Bagaimana sebenarnya kita mau membangun anti-korupsi dengan indeks persepsi korupsi yang saat ini kita ketahui adalah 3-4 ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya pemberantas korupsi. Itu kan yang paling utama itu sustainability-nya. Jadi, abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Jadi, situ ada kategori apa yang kita sebut sebagai generasi penerusnya, terus apa yang kita sebut sebagai kalau kita bicara sustainability, itu kan mainstream-nya di Universal International itu adalah berlanjut gitu. Jadi, sehingga pertanyaannya kenapa harus ada salah satu pansel itu, itu debatable sebenarnya. Oke. Tetapi itu kan dimaksudkan sebenarnya lebih kepada dia akan bisa kasih gambaran itu medan perangnya KPK itu sekarang ini seperti apa gitu. Sehingga diperlukan pemimpin kayak gimana. Yang utama kan itu sebenarnya. Ini kan dengan indeks persepsi 3-4 ini orang bilang nggak ada kaitan dengan investasi, siapa bilang, ilan masanya cuma janji-janji doang gitu. Jadi, maksud saya orang yang datang juga harus paham ekonomi, paham hukum. Kalau namanya track record itu, ala itu bisa-bisa ini kok. Yang bermasalah sekarang juga track record-nya bisa diterusuri kok. Jadi artinya, pansel ini datang ke KPK ke mana, ke negeri ini, yang dibentuk ini, dia datang dengan dirinya, dengan Tuhan-Nya aja gitu. Jadi, dia bisa menemukan orang yang benar-benar pimpinan KPK yang nanti mempunyai jiwa transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, terus kemudian bagaimana dia merawat sipil society. Karena salah satu syarat pemberantasan korupsi itu adalah diantaranya adalah apa yang kita sebut sebagai transerta masyarakat. Kemudian melindungi orang-orang yang aktif apa namanya, pemberantasan korupsi. Itu kompleksitasnya banyak. Gaknya sekedar memilih seseorang yang paham penindakan, pencegahan, kemudian selesai. Enggak. Passion ini datang dari dalam. Nah, itu kita perlu penjelasan. Oke, nanti sembilan orang bisa berdiawak dengan siapapun lah. Ya, dengan ahli-ahli bisa aja dipanggil. Tetapi kan dia tidak end club, tidak masuk di dalam dalam kepengurusan itu atau ke pansel itu. Itu yang menjadi perdebatan sepertinya kayak gitu. Tapi saya pikir selama mereka berintegritas dan paham pemberantasan korupsi dengan dan perang yang saya bilang tadi itu saya pikir bisa menemukan seorang pemimpin yang yang perform lah di KPK ke depan. Oke. Bang, kalau memang ada mantan pimpinan KPK dimasukkan seperti yang tadi Abang usulkan kalau bisa dimasukkan begitu ya karena ada ada feel yang beda kalau ada orang yang mengerti begitu. Menurut Abang batch yang mana ini yang dimasukkan? Batch yang terakhir kemarin atau yang sebelumnya lagi? Nah, itu memang setiap titik jaman itu mereka memiliki dinamika yang tersendiri ya. Sekarang kan semakin sulit ketika undang-undang itu sudah bagian dari pemerintah. Jadi Anda harus memilih seseorang yang yang ini kan pemberantasan korupsi yang bermasalah kan pemerintahnya plus masyarakatnya gitu. Jadi kalau Anda memilih orang yang benar-benar tidak datang dengan dirinya dan Tuhannya tiap pansel kayak gimana pun enggak akan ketemu gitu. Jadi artinya kalau bicara batch setiap angkatan memang memiliki dinamika tersendiri. Angkatan 5 ini menjadi lebih parah dari angkatan sebelumnya karena memang banyak diantaranya undang-undangnya. Itu yang kita bilang undang-undangnya itu harus dikembalikan. Jadi panselnya siapapun undang-undangnya masih begitu nilai-nilai di KPK masih seperti yang sekarang di apa namanya di emban oleh katakan Radio OAS dari masyarakat sendiri enggak paham nilai-nilai KPK ya apa yang mereka sebut sebagai integritas sinergi kepemimpinan profesionalisme dan keadilan mereka juga enggak paham gitu ya nanti kita bisa bayangkan indeks persepsi korupsi kita akan surut mendongkrak sementara Prabowo kan berjanji dia mau bikin pertumbuhan 8 persen 8 persen itu Anda harus punya indeks persepsi korupsi paling tinggal di atas 50-60 kita sekarang kan 34 kalau enggak nanti anggih-anggih-anggih kosong gitu loh oke oke bang kalau menurut abang susunan pansel kali ini memang selera istana ya agak sulit ya dulu saya diseleksi juga oleh ibu-ibu 9 orang itu juga selera istana kayaknya gitu ya tapi kan mereka datang dengan dirinya jadi mereka datang tuh oh kita lihat ya bahkan ada 21 pansel aku enggak usah nyebut siapa orangnya dia menelusuri saya sampai ke Singapur loh sampai ada orang yang terdekat dengan saya di Singapur dia pelajarin oh sahut nih memang barangnya beda nih sampai kayak gitu jadi artinya pasien 9 orang ini ada enggak untuk detail oke masyarakat akan membantu teman SMP-nya juga ada akan kirim surat teman SMA-nya karena si kontes itu kan saya selalu menyebut enggak ada orang tiba-tiba jadi baik tuh enggak ada atau orang tiba-tiba jadi jahat tuh enggak ada itu itu definisi saya pikir jadi ini masih tantangan kita bersama ini negeri kita itu sudah given oke 9 orang ini silahkan bekerja nantai banyak orang bisa membantu perguruan tinggi civil society dan seterusnya jadi saya pikir ini silahkan aja mereka bekerja ya tentu saya istana silahkan padahal nanti user-nya kan nanti presiden baru ya gitu mas oke bang 9 orang ini oke enggak menurut abang gimana gimana mas 9 orang ini cocok enggak menurut abang atau sudah tepat ya relatif ya saya pikir relatif saya enggak karena pribadi orang-orang itu sih saya enggak tahu di beli dia aja saya enggak enggak apa namanya enggak memiliki preferensi lah aku enggak punya poporetism gitu tapi kita lihat saja nanti mereka dan kinerja seseorang kan dia juru masakan nanti masakannya gimana kita belum bisa menentukan semua orang bisa belajar bikin masakan tapi begitu presiden yang mengalah ramuan itu menjadi seperti biasa-biasa sedangkan kita perlu orang yang extraordinary person nah ini kita lihat nanti seperti apa gitu oke oke nanti kita akan lihat kalau begitu ya bang dari hasil nanti seleksinya dari pansil ini nanti bagaimana juga kinerja mereka dan bagaimana tadi pesan abang ya transparansi bagaimana maupun mau siapapun orangnya tetap harus bagaimana mengembalikan maruah dari KPK itu terima kasih bang atas perspektifnya di sore hari ini terima kasih